42 guru dari 3 sekolah dasar masing-masing SD Negeri 01, SD Negeri 06, dan SD Yapis 2, Reremi Manokwari, berjuang keras memujudkan kegiatan studi banding ke beberapa lembaga pendidikan berterap nasional maupun internasional di lembaga pendidikan yayasan di Yogyakarta. Guru SD Negeri 1, SD Negeri 6, dan SD Yapis 2, Reremi Manokwari, berkomitmen mengirimkan masing-masing 14 orang gurunya untuk melakukan kegiatan studi banding ke beberapa lembaga pendidikan dasar bertaraf nasional dan internasional di Yogyakarta selama 5 hari. Studi banding yang akan dilakukan di kota Yogyakarta ini sempat mendapat terkendala dengan biaya karena kurangnya perhatian pemerintah dinilai belum mencukupi. Namun pihak sekolah tetap berusaha agar para guru ini dapat melakukan studi banding. Kepala Sekolah SD Negeri 6 Manokwari, Ana Mugyatini mengatakan keberangkatan 14 orang guru dalam studi banding merupakan sebuah keinginan sejak tahun 2011. Ini pertama-tama keinginan cami itu dari tahun 2011. Kami menunjukkan proposal ke depati, belum terjawab. Akhirnya kita ulangi lagi tahun 2012. Dan Alhamdulillah kita dapat bantuan 20 juta. Selain itu kita hanya punya niat, ingin sekali melihat kemajuan dari tempat lain yang kita sudah kreditasi kalau kita tidak. Kita akan melihat kekurangan-kekurangan itu perlu menutupi dengan sebuah banding. Ini pengadilan basah. Basah dari orang tua murid itu atas inisiatif dan kesetujuan dari Ketua Komite. Perkiraan kita perlunya 126. Dan orang tua pada membantu. Cuma kalau kita bantu selalu sepontanitas. Dan dari provinsi pun kami juga dapat bantu. Dapat dua orang. Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SD Yapis II Reremi Manokwari, Hajah Silamirah. Mengatakan biaya keberangkatan prabelas guru yang mengikuti studi banding semuanya ditanggung komite sekolah dan orang tua. Disamping usaha dari kantin, juga penjualan buku dan pakaian, serta basah di mana keseluruhan dana terkumpul 128 juta tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Seluruhnya itu semua upaya dari sekolah dan komite. Jadi dari sekolah ini ada penghasilan dari kantin, ada dari penjualan buku, ada dari penjualan pakaian, kemudian dari komite itu memang dari Ketua Komite dan peran serta masyarakat. Kemudian pasar satu kali kita jambat 45 juta. Itu semua sudah terkumpul 128 juta. Jadi ada dana penjualan dari pemerintah? Tidak ada. Sementara itu sasaran studi banding ke-42 guru selama lima hari adalah mengunjungi pusat pendidikan dasar rintisan berstandar internasional, RSIN, dan sekolah swasta berstandar nasional, SSN, serta yayasan Muhammadiyah di Yogyakarta. Melalui tekad dan upaya tenaga pendidik dalam mengikuti studi banding ini, diharapkan mampu memberikan konstribusi bagi pengembangan pendidikan di wilayah Manokwari, Papua Barat. Dari Kebupaten Manokwari, John Balubun, Meskora Haring, TopTV melaporkan.